Kuasa hukum Razman Nasution, Egy Sujana, membatalkan gugatan mengenai penangkapan kliennya kepada Baris Krim Polri. Pembatalan dilakukan karena pihak keluarga telah menerima keputusan Jaksa untuk mengeksekusi mantan kuasa hukum Komjen Pol Budi Gunawan itu. Rekan sekaligus pengacara Razman Nasution, Egy Sujana, mendatangi Baris Krim Polri pada hari Kamis pagi. Kedatangan Egy semula untuk melaporkan Jaksa Agung atas penangkapan Razman Arif Nasution. Namun ia membatalkan rencana itu karena pihak keluarga Razman telah menerima keputusan Jaksa menahan mantan kuasa hukum Budi Gunawan selama 3 bulan. Egy tegaskan pembatalan ini bukan berarti kliennya mengaku bersalah, tapi untuk menjaga hubungan dengan kejaksaan Agung. Kehadiran saya di sini tentu tidak jadi melaporkan. Tapi harus dijelaskan kepada pers bahwa posisi hukum yang benar adalah Razman tidak bisa dieksekusi. Saya kira itu penjelasannya. Jadi masalahnya sudah selesai saya kira karena saudara Razman dan keluarganya sudah menerima untuk dieksekusi ini 3 bulan penjara. Jadi tidak ada laporan? Ya tidak, karena klien saya mengatakan demikian. Ya kan kita tidak boleh bertindak maunya kita, maunya klien. Apalagi saya tahu menurut surat penyidik yang sudah dicabut tanggal 19 Juli 2014, ada namanya yang saya lihat tidak berhak lagi sebagai penyidik KPK. Dan namanya yang saya lihat lagi saya tahu menurut surat penyidik yang sudah dicabut tanggal 19 Juli 2014, Terima kasih telah menonton!